Halo sahabat akses 5, seperti biasa kali ini, Ana akan suguhkan beberapa video aksi para polantas yang salah tilang hingga berakhir copot jabatan. Sambil menemani sahabat rebahan, mari kita langsung saja simak videonya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa kopdut dulu, kopi sambil udut, oke lanjut. Perdebatan sengit seorang pengemudi mobil di Cianjur, Jawa Barat dengan petugas kepolisian, menjadi viral di media sosial. Terlihat dari rekaman video itu, sang pengemudi berusaha melawan saat diberhentikan petugas karena pajak mobil miliknya mati atau belum diperpanjang. Yang membuat heboh sang pengemudi menanyakan undang-undang yang dilanggarnya. Dari kasus ini, sang pengemudi memang mengakui belum sempat membayar pajak atau memperpanjang surat-suratnya. Namun ia mempertanyakan, urusan polisi menilangnya karena belum membayar pajak. Dengan kata lain, soal pajak kendaraan mati bukan ranah dari pihak kepolisian. Namun, perpajakan dalam hal ini badan pajak dan restribusi daerah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak kepolisian sebenarnya bukan menindak pengendara yang belum membayar pajak kendaraannya. Akan tetapi, tugas polisi lalu lintas itu hanya memeriksa pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan. 5 tahun ini STNK, pasang akan menciptakan pasal berapa, undang-undang berapa, pasal berapa, ulang-undang lintang-ulang. Tunggu lah, pasal berapa, ulang-undang lintang. Tujungan. Tunggu ini sih. Loh, jangan namparin. Anda kan mau tiga pajak, bukan kebukalanan. Kalau urusan pajak, urusan gendang. Terus kenapa harus dijilang? Pak, pas makanya saya bilang Pak Yuskira, tolong tunjukkan undang-undang lalu lintas, pasal berapa, kalau tidak bayar pajak. Dalam video kali ini, ada aksi polisi sempat menilang rombongan motor sport merek Ducati yang menggunakan knalpot bising. Polisi mengaku salah menilang salah satu motor yang menggunakan knalpot standar bawaan pabrik. Masyarakat menilai penilangan itu keliru, pasalnya, knalpot yang dinilai bising kepolisian di motor Ducati itu merupakan standar yang dikeluarkan pabrik kendaraan tersebut. Dari 14 pemotor Ducati yang ditilang tersebut, ada dua pemotor yang protes kepada polisi atas penilangannya, karena dia merasa knalpot motornya masih standaran pabrik. Lantas kasat patwal ditlantas polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono, angkat suara perihal keluhan warga tersebut. Dia mengakui sempat ada kesalahan yang dilakukan jajarannya. Setelah knalpot kendaraan tersebut diperiksa ulang, polisi memutuskan mencabut tilang yang telah diberikan pada para pengendara motor Ducati tersebut. Oke guys, jadi ini ternyata ada Ducati Karnalpot standar, Dalam rekaman video berikut ini, ada seorang pengendara truk pengangkut cabai, ditilang polisi hanya karena tak membawa dokumen barang angkutan. Kedua oknum polantas PJR yang menilang sopir truk tersebut, kini telah dicopot dari jabatannya. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widianto pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2019. Keduanya ditarik Kapolda Kaltim menjadi bintara. Dua oknum polisi lalu lintas tersebut terbukti melanggar aturan, lantaran menindak di luar batas kewenangan polisi. Jenderal Bintang 2 ini menegaskan tak ada pungutan liar dalam insiden tersebut, yang sebagaimana ramai diberitakan di media. Bukan muatan ekspedisi, itu loh, yang belakang, lombok, lombok, lombok mana ada suratnya pak, orang dari kebun mana ada kertasnya. Adanya nota timbangan, bukan surat-surat jalan. Kalau ekspedisi pasti ada pak. Saya salahnya apa pak, bapak mau tilang saya apa, salah saya apa. Muatan itu ada dokumennya. Loh, ini muatan kebun apa, ada dokumen pak. Kamu kalau bawa di tembaran, ada dokumennya. Kenapa mobil sana nggak ditahan, itu loh, mobil sana nggak ditahan. Itu di sebelah, itu setop juga, yang di belakangku, yang kuning. Besarnya mobil itu. Mak, suratnya muatan bawah sini, yang tahu nggak? Iya lah, kenapa nggak, dimintain lah, itu baru itu dimintain. Aneh apa, setelah. Yang tahu nggak, benar? Tak ada, yang tilang aja, aku tak laku apa dulu. Ada nggak tulisannya muatan kebun, situ ada suratnya? Ada. Ada, aku mau, kok. Oh, lah. Tahu salah, orang setop di sini, apa salahnya kita setop di sini di TNN? Pelenggarannya di mana? Sama nggak mau ditulisannya, ada soal kejenderaan. Iya, ada nggak, ada nggak tulisannya di sini, dilarang setop. Tahu, Pak, Mali. Terus ada yang ini saya nggak boleh merisah kamu? Oh, bisa, bisa. Turatnya lengkap, loh. Tarangannya apa kalau aku nggak boleh merisah? Oleh merisah, silahkan. Tapi nggak bisa ditilang sananya, dong. Loh, nggak, dong, dokumenmu, kok. Loh, dokumen apa? Eh, surat muatan kebun ada dokumennya, nggak? Loh, kita setop, mah, saya mau ditahan. Eh, ini namanya, Pak, cari-cari kesalahan orang. Apa ditulis di situ pelanggaran, tuh? Coba. Kali ini, ada seorang polisi yang salah menilang pengendara mobil yang membawa sepeda di dalam mobil tersebut. Polda Metro Jaya menyatakan, polisi yang menilang pengendara bawa sepeda di dalam mobil salah menerapkan pasal tilang. Polisi tersebut akan diberi sanksi sesuai kode etik profesi. Sambodo mengatakan, pihaknya juga akan mengingatkan kembali personel di lapangan agar tidak keliru dalam menerapkan pasal pelanggaran lalu lintas. Lebih lanjut, Sambodo menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan petugas di lapangan. Sambodo menyatakan, personel tersebut salah dalam menerapkan pasal terhadap pengemudi itu. Polisi tersebut, menerapkan pasal 307 UU nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan angkutan umum. Padahal yang ditilang adalah mobil Toyota Avanza yang termasuk dalam kategori mobil penumpang. Maaf ya, teman-teman youtuber, sorry nih saya bawa sepeda nih. Kalau memang mau bawa sepeda seharusnya dikasih alat. Kalau menurut saya, iya pak saya paham, saya juga punya. Saya punya, jadi menurut saya, saya dari komunitas ya pak. Ya pak Rizky, sebelumnya maaf nih, kita juga sharing aja. Iya, karena kan kepentuannya mobil ini untuk? Untuk barang, saya paham untuk barang. Betul, untuk orang, untuk orang. Sorry, sorry pak. Jadi, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya om ya. Oke. Terus kesalahannya apa jadinya? Kenapa? Kesalahannya? Tentang daya angkut barang. Daya angkut barang. Ada di pasal 307. 307. Lihat di Google, di Google, di Google, atau Google gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Dengan hati lagi, dengan Pak Fahmi ya. Pak Fahmi. Apa? Dengan saya, Agus Pak Fahmi. Jadi, kemungkinan kan saya kesalahannya dari mobil saya bawa sepeda nih. Hari ini saya bawa sepeda, lagi mau perbaikan. Iya, bawa sepeda boleh. Iya, iya, iya. Enggak apa-apa pak. Enggak apa-apa, Jir bilang dulu. Terima kasih telah menonton!